Beliau adalah tokoh muslim dunia yang sangat dihormati di seluruh dunia karena kontribusi keislaman dan manusia yang sangat luar biasa Bapak Presiden di dalam pembicaraan juga mendorong pembentukan markas Tatwir Al-Azhar untuk cabang Indonesia Yang kedua, isu kedua yang disampaikan oleh Bapak Presiden adalah mengenai pentingnya perdamaian dan toleransi Selamat datang di Jakarta, di Indonesia Sangat senang untuk menemukan usahin film, maaf Bapak Presiden menyampaikan bahwa saat ini perang dan konflik terjadi di mana-mana termasuk di Gaza Oleh karena itu, Bapak Presiden menekankan pentingnya kita untuk terus menyuarakan gencatan senjata yang permanen mempermudah akses bantuan kemanusiaan dan pentingnya segera perdamaian dapat diwujudkan Di dalam menanggapi hal ini, Grand Shea sangat setuju dengan pandangan Bapak Presiden bahwa perang harus segera diakhiri dan perdamaian harus diwujudkan Oleh karena itu, diperlukan sebuah persatuan di dunia ini, negara-negara dunia semua harus mendorong perdamaian di Gaza perdamaian untuk bangsa Palestina termasuk juga persatuan di antara negara-negara Muslim Bapak Presiden juga menyampaikan bahwa pemerintah Mesir telah banyak memfasilitasi pengiriman bantuan kemanusiaan dan tentunya ajakan perdamaian Bapak Presiden menyampaikan ajakan perdamaian dari Grand Shea akan sangat berarti bagi bangsa Palestina Hal ketiga yang disampaikan oleh Bapak Presiden terkait pentingnya penguatan dialog antaragama Bapak Presiden mengatakan Indonesia adalah bangsa yang sangat majemuk dan toleransi adalah DNA Indonesia dan Bapak Presiden menjelaskan mengenai Pancasila Bineka Tunggal Ika dan dari dekat Indonesia terus mengikuti peran dan reputasi dari Al-Azhar dalam mendorong toleransi dan moderasi dan Bapak Presiden menekankan pentingnya upaya bersama untuk meningkatkan nilai toleransi dan perdamaian melalui dialog lintas agama guna mencegah tumbuh suburnya ekstremism dan Islam fobia jadi tiga hal itu yang disampaikan oleh Bapak Presiden di dalam pertemuan dengan Grand Shea Al-Azhar sebagai informasi di luar pertemuan itu teman-teman jadi mesej mengenai pentingnya perdamaian pentingnya toleransi saling menghormati dan sebagainya akan terus dibawa oleh Indonesia termasuk di dalam diplomasi Indonesia karena diplomasi Indonesia kental dengan diplomasi perdamaian dan kemanusiaan dan sebagai informasi bahwa pada tanggal 10 dan 11 besok dan lusa Indonesia akan menjadi tuan rumah Conference on Cross Cultural Religious Literacy jadi konferensi ini akan dihadiri oleh banyak sekali negara dan tentunya September sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa Strip House akan insya Allah akan melakukan kunjungan ke Indonesia jadi ini sebuah satu rangkaian yang mengirimkan pesan yang sangat kuat mengenai pentingnya perdamaian, toleransi, saling menghargai demikian dapat saya sampaikan terima kasih